Pemirsa bakal calon anggota legislatif Bacalek atas nama Zainal Arifin didaftarkan oleh dua partai yang berbeda. Kedua partai tersebut yakni PKB dan P3 saling mengklaim jika Bacalek tersebut tergabung dalam keanggotaan partai mereka. DPC Partai Kebangkitan Bangsa, PKB dan Partai Persatuan Pembangunan P3 Kabupaten Nyawi angkat bicara terkait kegandaan terhadap bakat calon anggota legislatif Bacalek DPRD atas nama Zainal Arifin. Bacalek tersebut didaftarkan kedua partai dari Dapil, Ngawi 4 meliputi Kejamatan Jogorogo, Ngerambi, Sine. Ketua DPC PKB Ngawi, Koirul Anam Mumin mengatakan, sesuai aturan PKB, sudah melakukan perekrutan pendaftaran mulai dari persyaratan pengajuan Bacalek berangkat dari PKB. Pihaknya tidak mengetahui jika ternyata Bacalek Zainal Arifin juga didaftarkan partai lain. Menurutnya, secara internal Bacalek telah dilakukan klarifikasi dan menyatakan tetap sebagai Bacalek dari PKB untuk Dapil, Ngawi 4. Aturan sudah melaksanakan mulai perekrutan, kemudian pendaftaran diawali dari mengurus persyaratan semuanya SKCK, terus surat bebas dari bijanan 5 tahun, terus termasuk tes kesehatan Rohani Jasmani, semuanya Pak Zainal sudah mengurus bersama-sama dengan teman kita semuanya. Langkah yang sudah dilakukan PKB sendiri? Langkah dilakukan PKB sudah memanggil yang bersangkutan, kita tanya, yang bersangkutan mendaftar hanya kepada PKB. Dan kemudian kita minta untuk membuat surat pernyataan tidak melakukan pendaftaran di partai lain, dia pun sanggup dan kemudian ini ada barang buktinya bahwa beliau itu tidak mendaftar di partai lain. Maka nanti di tingkat verifikasi selanjutnya kami serahkan harus jeli, benar-benar diteriti secara jauh, jangan sampai merugikan seperti kita itu. Kita hilang siji kurang dari 100% kita yang dilugikan, dan kalau sampai terjadi kita bisa menempuh jalur hukum kepada siapa yang berkaitan dengan ini. Sementara sekretaris DPC P3 Ngawi, Syamsul Watoni mengaku jika Zainal Arifin resmi mendaftarkan diri sebagai bacaluk P3 pada Kamis 11 Mei 2023 lalu. Zainal Arifin secara pribadi menghubungi pengurus P3 untuk didaftarkan. Pihaknya juga tidak mengetahui jika bacaluk Zainal Arifin juga terdaftar di partai lain. Terlebih, hingga saat ini yang bersangkutan juga belum mencabut keinginannya dalam pencalekan melalui P3. Jadi Pak Zainal itu secara resmi memang mendaftarkan ke P3, itu pada hari Kamis tanggal 12 malam, 11 malam itu dia menghubungi kita agar didaftarkan di P3. Seluruh berkas dan kelengkapannya dikirim, kemudian kami daftarkan. Kami daftarkan di nomor urut 1, Dapil 4, Jogorogo, Rambi, Sine. Jadi seluruh berkasnya sudah lengkap, kita kirimkan ke KPU dan yang bersangkutan sudah resmi menjadi bagian dari calek P3. Ada pun kemudian beliau ganda di PKB, nah ini kurang tahu, tapi yang jelas sampai hari ini Pak Zainal belum mencabut keinginannya secara tertulis untuk tidak lagi menjadi calek dari P3. Diketahui kegandaan Zainal Arifin terdaftar sebagai bacalek dari dua parpol berbeda diketahui saat proses verifikasi administrasi pencalonan oleh KPU. Terima kasih.